Satu lagi film superhero Indonesia, Satria Dewa Gatot Kaca. Ini merupakan film yang ceritanya diambil dari kisah Mahabrata, tapi dikemas secara kekinian. Film produksi Satria Dewa Studio ini dijadwalkan akan mulai proses syuting di bulan Maret 2020. Nah, ternyata film Satria Dewa Gatot Kaca ini mendapat tanggapan positif dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini mencapu banyak subsektor ekonomi kreatif yang terbantu oleh film Gatot Kaca ini. Salah satunya adalah film itu sendiri, lalu desain produk, lalu musik, lalu games, lalu kria atau produk mainan anak-anak. Dan banyak lagi yang terlibat dan bisa mendukung suksesnya film ini. Dan ini sebuah ekosistem baru yang saya lihat dibangun oleh anak bangsa Indonesia. Film Satria Dewa Gatot Kaca nantinya dibintangi aktor Rizky Nazar dan disutradarai oleh Hanung Pramantio. Siap menantikan? Film Satria Dewa Gatot Kaca